Ibu Nda Karyawati yang ketahuan selingkuh dengan bosnya membuat Aina elus dada. Lantaran sang ibu masih bisa membicarakan soal uang pesangon. Karena anaknya mengundurkan diri alias risen dari perusahaan. Mendengar soal itu, istri sah Aina Aziz Lutfiani mengatakan anaknya selingkuh dengan suaminya. Mulanya D adalah sales di perusahaan yang dikelola Aina dan sang suami. Aina berbaik hati menaikkan jabatan D menjadi sales manager. Namun saat Aina hamil anak kedua, D malah berselingkuh dengan suami bosnya. Setelah membongkar hubungan terlarang D dan suaminya, Aina lalu melabrak wanita muda tersebut. Aina kemudian membawa D ke rumah orang tuanya. Dalam pertemuan itu, D menulis surat permintaan maaf kepada Aina. Ia juga berjanji tidak akan menjalin hubungan terlarang lagi dengan suami Aina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!